Melainkan apakah kita masih mengenal sejarah kita, apakah kita sudah meninggalkan atau bahkan melupakan Jangan lukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk anda semua Salam sejahtera untuk Indonesia Salam Bela Negara Ayu Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Dan kita masih dalam kondisi pandemi Jangan lupa 5M Memakai masker Rajin mencuci tangan Menjaga carak Menghindari kerumunan Dan membatasi mobilitas Kalau bisa tidak darurat dan lain-lain Kita tetap di rumah saja Nah Podcast Bela Negara kali ini Ini kita akan coba bahas terkait dengan wisata Bela Negara Nagari Saribu Rumah Gadang Nagari Saribu Rumah Gadang Masih ingat dengan kata-kata sang proklamator kita Dalam bidatonya pada 17 Agustus 1966 Jas Merah Nah kita sering mengartikan Jas Merah itu sebagai Jangan sekali-kali melupakan sejarah Tapi ternyata menurut sejarawan Rusdi Hussein Arti yang sebenarnya adalah Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Ada perbedaan makna antara melupakan Dan meninggalkan Dan ini bisa kita cari Di berbagai literatur yang ada Lebih jauh Rusdi mengatakan Bidato Bung Karno Terkait dengan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Yang disampaikan pada 17 Agustus 1966 Merupakan bidato kepresidenan Bung Karno yang terakhir Karena pada 1967 Bung Karno bukan lagi presidenan Dalam bidato tersebut Bung Karno menyebut Antara lain Indonesia menghadapi Tahun yang gawat Konflik sesama anak bangsa Dan seterusnya Nah hingga hari ini pun Kita percaya Saya terutama percaya bahwasannya Apa yang kita hadapi saat ini Itu lebih berat dibanding yang Dihadapi saat dulu Karena yang dihadapi saat ini adalah Antar sesama kita Nah oke lah tadi tentang Sekilas tentang jas merah Bukan soal beda pendapat Yang ingin saya sampaikan Atau garis bawahi disini Melainkan apakah kita Masih Mengenal sejarah kita Apakah kita sudah meninggalkan Atau bahkan melupakan Dalam interaksi Sebagai manusia Atau sebagai makhluk sosial Ada masa lalu Dan ada masa kini Dalam percintaan Masa lalu Ternyata sulit Untuk dilupakan Nah sebagai anak bangsa Yang dalam undang-undang dasar 1945 Diamanatkan Berhak dan wajib Bela negara Mungkin Bisa dari kita Mengenali Mempelajari Menelaah Kemudian kita Merenungkan Kalau emang kita sudah Memahami Kita seberluaskan Terkait dengan Sejarah yang ada Mulai dari peninggalan sejarah Hingga lainnya Kebudayaan Dan lainnya Karena ini adalah Untuk bekal Kecintaan kita Pada tanah air Indonesia Yang kemudian Tentu akan mendukung Aktualisasi Nilai-nilai Bela negara lainnya Setelah cinta Ada apa? Setelah cinta Cinta tanah air Ada Sadat Sadat berbangsa Dan Bernegara Kemudian Yakin Yakin pada Pancasila Sebagai ideologi negara Setelah yakin Kemudian ada Kerelaan dari kita Untuk rela berkorban Demi bangsa Dan negara Nah kemudian juga Memiliki Memiliki Kesadaran Bela negara Rasa memiliki Indonesia Rasa ingin Merawat Indonesia Rasa ingin Berbakti Rasa ingin Berbuat Yang terbaik Untuk Indonesia Nah kali ini Untuk aktualisasi Dari nilai Bela negara Yang pertama Yang di cinta Tanah air Yuk Kita berkelana Ke provinsi Yang kaya Dan terkenal Akan keindahan Alam Serta kebudayaannya Ya provinsi Itu ada di Sumatera Barat Salah satu daerah Di Sumatera Barat Yang memiliki Kekayaan Alam Yang berbasis Kebudayaan Adalah Kabupaten Solok Selatan Solok Selatan Merupakan daerah Pemekaran Dari Kabupaten Solok Dimana Resmi berdiri Pada tanggal 7 Januari Tahun 2004 Nah jika berkunjung Ke Solok Selatan Salah satu obyek Wisata utama Yang wajib Untuk Dikunjungi Adalah Kawasan Saribu Rumah Gadang Dan Rumah Gadang 21 Ruang Oleh karena itulah Solok Selatan Dikenal sebagai Julukan Nagari Saribu Rumah Gadang Nah Kawasan Wisata Saribu Rumah Gadang Terletak Di Jorong Koto Baru Kenagarian Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Lokasi Wisata Ini Berjarak Sekitar 160 Kilometer Dari Pusat Ibu Kota Sumatera Barat Dan Bisa Ditempuh Dengan Waktu Sekitar 4 Jam Kalau Kita Menggunakan Kendaraan Roda 4 Nah Sedangkan Rumah Gadang 21 Ruang Ini Terletak Di Nagari Abesangir Batanghari Atau Sekitar Satu Jam Dari Lokasi Kawasan Saribu Rumah Gadang Jadi Kita Bisa Menikmati Berbagai Keunikan Berbagai Hal Yang Disitu Bisa Kita Gali Dari Filosofi Budayanya Nilai Budayanya Nilai Penenggalan Sejarahnya Dan Seterusnya Nah Solok Selatan Juga Dikenal Dengan Julukan Seperti Yang Saya Sebut Di Awal Nagari Saribu Rumah Gadang Karena Terdapat Begitu Banyak Rumah Gadang Yang Berjejer Di Sepanjang Jalan Di Daerah Koto Baru Tersebut Jika Dijumlahkan Rumah Gadang Yang Ada Di Solok Selatan Adalah Sekitar Seribu Rumah Gadang Ketika Pertama Kali Memasuki Kawasan Ini Maka Kita Saya Dan Anda Dapat Melihat Pemandangan Yang Menakjubkan Dan Ini Layak Untuk Kita Abadikan Dan Kita Share Tak Bosan Mata Memandang Keindahan Rumah Gadang Yang Memiliki Corak Dan Bentuk Tampilan Yang Menarik Di 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 Kawasan Ini Rumah Gadang Tidak Hanya Terlihat Di Pinggir Pinggir Jalan Tetapi Juga Bagian Dalamnya Jika Menapak Lebih Jauh Kedalam Banyak Lagi Rumah Gadang Yang Dapat Dilihat Seperti Sebuah Kompleks Perumahan Tetapi Kompleks Yang Dipenuhi Oleh Rumah Gadang Capaian Sebagai Kampung Adat Terpopuler Pada Anugerah Pesona Indonesia Kalau Tidak Salah Tahun 2017 Bukan Akhir Dari Perjuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Untuk Mempopulerkan Dan Mengembangkan Objek Wisata Kawasan Cari Rumah Gadang Nah Mimpi Solok Selatan Kini Bagaimana Agar Destinasi Wisata Dengan Ratusan Rumah Adat Dari Berbagai Ragam Bentuk Dan Suku Ini Bisa Diakui Oleh Dunia Menjadi Situs Warisan Dunia Seperti Situs Warisan Dunia Lainnya Candi Gor Budur Atau Prambanan Dan Seterusnya Yang Menarik Dari Kawasan Wisata Ini Atau Nagari Sari Burumah Gadang Ini Kita Akan Menemukan Banyak Nilai Budaya Dan Kesenian Ada Pentas Kesenian Pentas Peninggalan Sejarah Bahkan Tradisional Dan Arena Permainan Tradisional Kesenian Yang Ditunjukkan Adalah Pertunjukan Serunai Dan Beladiri Silat Ini Yang Khas Nah Kawasan Sari Burumah Gadang Di Alam Surambi Sungai Pagu Ini Merupakan Peninggalan Dari Kerajaan Sungai Pagu Tercatat Terdapat 138 Unit Rumah Gadang Dan Rata-rata Dibangun Pada Tahun 1970 An Akan Tetapi Bila Dihitung Secara Keseluruhan Di Nagari Kota Baru Jumlahnya Bisa Mencapai 1000 Unit Nah Rumah Gadang Memiliki Bentuk Yang Unik Dengan Atap Yang Bergonjong Kemudian Bangunan Utama Dari Rumah Gadang Menggunakan Kayu Yang Berhias Ukiran Tradisional Kasminang Di Kawasan Nagari Kota Baru Ini Ratusan Rumah Gadang Tersusun Rapi Beberapa Masih Terawat Dengan Baik Dan Di Antaranya Juga Ada Yang Terpengkelai Nah Syukur Sekali Pemerintah Saat Ini Sedang Melakukan Revitalisasi Dan Mudah-mudahan Segera Selesai Bicara Soal Rumah Gadang Ini Ada Ciri Tersendiri Untuk Rumah Gadang Yang Ada Di Apa Namanya Kampung Adat Nagari Saribu Rumah Gadang Untuk Rumah Gadang Suku Melayu Buah Ano Ini Memiliki Lima Apa Namanya Rangkaian Atau Rangkiang Atau Lumbung Padi Yang Besar Di Halaman Depan Atau Kanan Hingga Kini Untuk Rumah Bergonjong Yang Memiliki Status Rumah Adat Sudah Tidak Banyak Dihuni Nah Biasanya Hanya Dipergunakan Untuk Pelaksanaan Upacara Adat Ataupun Ketika Keluarga Besar Yang Apa Namanya Datang Rumah Gadang Yang Ada Di Koto Baru Ini Dihuni Oleh Beberapa Suku Minang Beberapa Diantaranya Melayu Sikumbang Dan Tigolareh Di Rumah Gadang Milik Suku Melayu Buah Enau Atau Datua Lelopanjang Memiliki Fungsi Sebagai Berikut Ada Tempat Pengangkatan Hatip Silaturah Mianggota Kaum Tempat Musyawarah Pemangku Adat Tempat Penyelenggaraan Pernikahan Atau Kematian Nah Di rumah Gadang Tersebut Dulunya Dipergunakan Untuk Tempatan Rajo Melayu Kampung Rumah Adat Tradisional Minang Yang Bertipe Gajah Maharam Punya Tujuh Gonjong Empat Di Kanan Tiga Di Kiri Gonjong Merupakan Atap Yang Berbentuk Tanduk Lancip Ke Atas Rumah Gadang Maharam Yang Asli Menggunakan Kayu Hitam Yang Biasanya Disebut Dengan Kayu Besi Untuk Tongga Rumah Di Bagian Dalam Ada Dua Anjungan Di Kedua Sisi Rumah Di Rumah Di Rumah Ini Maharam Tersebut Terdapat 36 Tiang Dua Pintu Masuk Sepuluh Jendela Kayu Cukup Indah Mempesona Dan Ini Kekayaan Budaya Kita Nah Tentu Dengan Minimal Sedikit Mengenal Satu Destinasi Wisata Atau Wisata Belan Negara Kita Di Kampung Sari Burumah Gadang Ini Harapannya Kita Akan Mencintai Dan Kemudian Ada Hasrat Untuk Melestarikannya Doa Kita Semoga Kampung Sari Burumah Gadang Bisa Menjadi Jagar Budaya Atau Warisan Dunia Seperti Warisan Dunia Lainnya Nah Saatnya Ayo Bela Negara Dengan Mengenali Ragam Kebudayaan Baik Itu Peninggalan Sejarah Destinasi Wisata Sejarah Kemudian Perjuangan Perjuangan Pahlawan Kita Peninggalan Perjuangan Monumen Atau Yang Lainnya Kenapa Jas Merah Jangan Sekali Kali Meninggalkan Sejarah Karena Ini Bisa Kita Jadikan Tongga Untuk Kita Selalu Bersemangat Mengenali Mencintai Melestarikan Dan Mempromosikannya Tentunya Jadi Dari Negeri Saribu Rumah Keadaan Yuk Besok Kita Berkelana Ke Destinasi Wisata Sejarah Lainnya Atau Wisata Bela Negara Lainnya Indonesia Sangat Kaya Indonesia Sangat Luar Biasa Jadi Tetap Sehat Untuk Anda Sehat Untuk Indonesia Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan Bareng Di Podcast Bela Negara